Intro Halo selamat siang Pemirsa, City Event kembali hadir di layar kaca Anda dengan aktivitas atau event yang telah terselenggara di Malang Raya. Di segmen pertama kali ini kami ajak Anda untuk menyimak sajian bedah buku yang berjudul Asmara di atas haram, karya Zulkifli El Mukti yang berlangsung di toko buku Gramedia Basuki Rahmat Malang. Asmara di atas haram ini adalah sebuah novel islami yang mengisahkan tentang kehidupan seorang korit muda dari Panjangmasin. Berikut liputan selengkapnya. Toko buku Gramedia Basuki Rahmat Kota Malang menggelar tokso tentang Asmara di atas haram yang berlangsung cukup meriah Sabtu pekan lalu. Tokso yang membedah novel karya Zulkifli El Mukti ini menarik pengunjung toko buku Gramedia yang sengaja menghabiskan waktu sambil menunggu saat berbuka puasa. Apalagi acara tokso kali ini juga dimediakan dengan musik kasidah Al-Banjari. Stor manajer tokoh buku Gramedia Basuki Rahmat Malang Dedy Priandoko berjanji akan lebih sering menggelar acara serupa dalam upaya menekatkan Gramedia dengan pembaca, penulis, maupun penerbit. Tokso kali ini menampilkan Dr. Hacah Yuni Pratiwi dari Universitas Negeri Malang yang membedah mengenai sastra dan Dr. Andeshaji Nurosotik M.M. dari UNISMA membedah dari sisi agama. Kepatian manusia bahwa hafid-hafid itu juga manusia yang bisa jatuh cinta, bisa melakukan kesalahan. Karena ini bagaimanapun mereka yang tetap manusia. Saya kebetulan punya anak juga bapak aliran semua. Saya tiga, yang satu sudah. Saya yang satu sekarang nyatang bias. Biasanya tetap melihat anak saya ini sebagian manusia. Satu saat dia bisa jatuh cinta, satu saat dia bisa marah, satu saat dia bisa berusaha saya. Karena ini masih melukai. Tetapi apa? Ketika problem itu muncul, kembalinya semua ke badan. Ketika menentukan jodoh ini, dia juga jawab melalui istri problem. That thing ini. yang dibikin dengan cukup baik. Khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. Meskipun, tadi ada beberapa hal yang salah. Kalau nikah dengan siapa, nanti baca bukunya. Iya. Iya, kalau saya yang jawab nikah dengan siapa itu. Tapi manusiawi orang itu, biasanya pertimbangan itu. Ketika dia mengenang ibunya di tanah suci. Jadi ibunya yang telah berkorban untuk hidup dan keluarganya, itu dikatakan bahwa setiap perempuan bisa menjadi hajar. Kemudian, setiap laki-laki bisa menjadi hero, pahlawan, untuk pemaslahatan kehidupan. Dengan mengesampingkan kepentingan-kepentingan sendiri, dan menafikan, membuang nafsu-nafsu. Khususnya yang tidak dianggap pikiran itu yang boleh menemukan ya, Bu. Khususnya yang kedua, apakah menampilkan sudut pandang penulis dan tulisan pribadi penulis itu juga dianggap pikiran juga? Pantagonis. Tokoh protagonis itu akan menjadi juru bicara bagi seorang pengarang untuk mengungkapkan pikiran-pikiran. Karena itu, tokoh protagonis itu dipilih atau dikembangkan dengan karakter yang cocok dengan gagasan yang ingin disampaikan tadi. Nah, sebuah novel itu, daya tariknya kan pada konfliknya. Ya, seperti film juga. Pada konfliknya. Kalau tokoh-tokoh itu tidak berkonflik, nanti menjadi jurni laporan perjalanan. Kalau diberi konflik, lalu menarik siapa yang akan memenangkan ya, pertarungan ini dalam tanda putih pertarungannya atau konflik ini. Nah, biasanya konfliknya semakin mendalam, ya, ini akan semakin menarik. Konfliknya semakin rumit, semakin menarik. Mengapa? Karena kita sebagai pembaca itu semakin tegang. Nah, puncaknya itu ketika pengarang itu mengakhiri konflik itu dengan kejutan atau surprise. Itu menjadi daya tarik yang luar biasa. Karena rasa penasaran di dalam perjalanan cerita itu lalu dibuka pada tahap klimaks dari alur cerita itu. Asmara di atas haram ini adalah sebuah novel islami yang mengisahkan tentang kehidupan seorang korek muda dari Banjarmasin bernama Yasir Al-Banjari. Sepeninggal ayahnya, Yasir hidup bersama ibu dan adiknya. Kondisi itulah yang membuat Yasir menjadi tulang punggung keluarganya. Hingga ia berhasil menjadi juara pada Lomba Musabakoh di Lawatil Quran atau MTK tingkat nasional. Suatu saat ibu dan Yasir sakit dan memerlukan biaya operasi untuk sembuh. Biaya yang dibutuhkan 60 juta rupiah. Yasir pun bingung. Isi rekening tabungannya tidak sebanyak itu. Sehingga dia terakhir kali uang di rekeningnya hanya 2 juta rupiah. Namun tak disangka saat dia mengambil uang 2 juta rupiah di mesin ATM-nya menunjukkan angka 5 miliar rupiah. Di tengah kekalutan tersebut perempuan cantik pembawa cinta menghampiri Yasir sini berganti. Karunia cinta yang sejatinya dapat membahagiakan Yasir malah melahirkan dilema cinta yang sangat kompleks. Situasi ini persis seperti pengalaman Yasir ketika uang sejumlah 5 miliar rupiah nyasar kerekeningnya. Wahid Mukaidori ATV Kota Malam Kami masih memiliki dua liputan event setelah jeda berikut. Siapa tahu salah satunya adalah event yang telah Anda selenggarakan bersama komunitas. Jadi, jangan kemana-mana. City Event segera kembali. Sampai jumpa.